Hai kalau di kopling bunyi gereteknya hilang dilepas kopling bunyi gereteknya ada nih dari bos ini nih Oke buat kalian jangan lupa nih dari polis sampingnya tutup dari sini bisa pakai bawah bisa tutup dari botolnya juga ditutup dari botol dari sini bisa maaf nih dari sini bisa kalau udah kayak gini buka aja saya enggak turunin oli dari bodi langsung turun dari sini aja saya buat buat temen-temen yang buat temen-temen yang ini kalau mengalami hal seperti ini kayak gini tuh tuh nah kayak gini ini ini udah pik karet kopling ya karet kopling yang orinya 50 kebubut paling masangin 20 lah jadi 70 kalau kalian ingin coba bongkar sendiri maaf juga di setiap pembikinan video saya selalu ada suara-suara yang mengganggu telinga buat kalian ini posisi saya udah di kampung Alhamdulillah kemarin bisa pulang buat temen-temen subscriber yang selama ini selalu dukung video saya yang ingin dibikinin tutorial masalah yang kemarin dan lanjutan arus kelistrikan ya mohon maaf juga belum bisa dibikin soalnya posisi saya Alhamdulillah selalu banyak pasien gitu jadi enak juga kalau misalkan saya nyarpis-nyarpis ada orangnya yang dibikin video kayak gitu nanti Insyaallah saya akan bikin lanjutannya yang lebih jelas yang kemarin dan ada yang nanya yang katanya buat masih banyak yang bingung dari video maaf juga video saya acak-acakan nggak papa acak-acakan yang penting kalian bisa mengerti nah kalau kalian cabut ini nih setut dari sini awas ada telurnya di dalam lihat mangkuk dalam aman nah kalau buat kalian kalau miskan ada kendala kalau di kopling bunyi gereteknya hilang dilepas kopling bunyi gereteknya ada nih dari bos ini ini namanya bos rumah kopling ya cari aja di toko online banyak di toko-toko sparepat banyak jangan pakai yang biasa beli aja yang ori yang orinya sekitar ya paling mahal 150-an lah 150-an 130-an nah ini kalau kalau kayak gini nih nah nah kalau goyang-goyang kayak gini tuh ini apa sih namanya nggak ada efek dari bunyi geretek-geretek gitu karena ada kebanyakan orang tuh bunyi geretek tuh dari rumah koplingnya goyang kayak gini ini nggak 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 ngaruh ke bunyi kopling geretek-geretek yang bunyi kopling geretek tuh dari bos kopling dari ini oke jelas buat pemasangannya di tukang bubut ya seperti biasa untuk harga karet kopling tuh tergantung di wilayah kalian masing-masing itu kalau di wilayah saya tuh buat yang hori sekitar lima puluhan yang orisinal karet rumah kopling nah ini karet kopling yang hori yang Rp50.000 kayak gini ya nah ini buat bos kopling yang tadi ini saya beli 130 bos kopling kalau buat di mesin Raking jangan pakai yang lokal ya beli aja yang hori kalau untuk dalemen ini ya cukup murah kalau buat blog tentunya buat blog-blog mahal bro sekarang blog yang YP toko ori toko ada yang jual 16 plus sehar kreatif paling mahal 17 sih menurut saya ini setelah pemasangan kayak gini bro nah udah udah paten ini karet bekasnya ini bos baru 130 ya tok 130-an pokoknya jangan pakai yang biasa pakai aja yang orangnya ngori bro ya Raking pakai yang kwe udah nggak enak Hai buat pemasangan ya seperti biasa Terima kasih. 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 Terima kasih.